Dewi kebuang hitam jilid 2. Hektometer pipi itu tiba-tiba memerah. Untuk apa diputuskan, Bun Hwee? Bukankah gampang sebagai lelaki kau tinggal memilih dan mengambil? Mau bicara apa lagi? Mari duduk, Bun Hwee menggenggam lengan itu dengan lembut. Mari kita bicara dan dengarkan apa yang aku ingini. Mei Hang berdebar, mengangguk dan sudah duduk di dekat pemuda itu. Mei Hang tak mau menjauh dan Bun Hwee pun juga agak merapat. Dilihat dari kejauhan mereka ini sepintas sedang berkasih-kasihan, tak ubahnya 2 muda-mudi yang lagi dimabok asmara. Bun Hwee tersenyum dan Mei Hang pun tersenyum. Tapi ketika Bun Hwee menarik nafas, dan Mei Hang mulai dakdikduk melihat pemuda itu mulai membuka persoalan. Mei Hang aku kesini karena ingin mengadakan penjajagan. Maksudku, mencari titik kesamaan atau ketidaksamaan di antara kita. Kau mengerti? Belum. Maksudku berkomunikasi, itulah. Itu yang aku inginkan dan kini ingin mendengar pendapatmu. Tentang apa? Tentang hubungan kita, kau aku dan Kyoklan. Mulut yang tadi tersenyum itu tiba-tiba ditarik. Bun Hwee, masalah, ini agaknya kau sendirilah yang memutuskan, kenapa bicara dengan aku? Memang, aku yang memutuskan, Mei Hang. Tapi sebelum keputusan itu ku ambil, maka aku harus mengadakan penjajagan dulu dan menerima data-data secara lengkap. Baru setelah itu keputusan dapat ku buat. Aku belum jelas, coba terangkan dulu. Dan, eh, ibumu tak apa-apa, bukan? Kau telah berkumpul dengan ibumu. Ya, ibu tak apa-apa, Mei Hang. Terima kasih atas perhatianmu, Bun Hwee mengangguk. Dan justru atas saran ibulah aku kesini dan menemuimu, di samping Kyoklan. Kau telah bertemu dengannya? Ya, tapi berpisah lagi. Maksudku gagal. Hektometer, aku jadi ingin tahu, Mei Hang mengerutkan kening. Coba terangkan padaku apa yang kau maksudkan, Bun Hwee. Dan mudah-mudahan aku dapat mengerti. Ku harap begitu, Bun Hwee menarik nafas, mulai bercerita. Menerangkan bahwa dia ingin menemani Mei Hang beberapa bulan di samping menemani Kyoklan beberapa bulan juga untuk melihat persamaan atau ketidaksamaan mereka. Bahwa dia ingin mereka sama-sama jujur dan terbuka satu sama lain. Bahwa dia, ingin mengetahui kepada siapakah dia dapat berkomunikasi dengan baik, Kyoklan ataukah Mei Hang? Dan ketika Bun Hwee menceritakan bahwa semuanya itu diambil karena dia sudah membaca dan melihat kisah empat pendekar yang sebagian besar. Kandas meminah hidup berumah tangga, tiba-tiba Mei Hang tersenyum lebar terkekeh geli. Bun Hwee, agaknya kau terpengaruh dongeng. Untuk apa semuanya ini? Bukankah kau sudah tahu wataku dan watak Kyoklan? Tanpa menemani sekian bulan pun kau sudah mengetahui watak kami masing-masing. Agaknya alasannya hanya kedok saja bagi sebuah alasan lain. Alasan apabun Hwee terkejut. Aku tak menyembunyikan alasan lain, Mei Hang. Tapi benar-benar ingin mengadakan penjajagan semata. Siapa tahu akal cerdikmu? Aku tak tahu misalnya bahwa kau memang ingin berdekat-dekatan dengan wanita cantik. Bahwa penjajagan yang kau maksud itu barangkali sebuah tipu muslihat belaka dari alasan ini, yakni kau ingin bersenang-senang dulu dengan aku atau Kyoklan sebelum menjatuhkan pilihan dengan bulat. Tidak bun Hwee menggeleng, tegas. Aku tak berniat untuk berdekat-dekatan begitu, Mei Hong. Kalau itu ku punya barangkali di istana aku dapat meminta pada Ayah Anda Kaisar dan tentu diberi. Aku semata ingin mengetahui ini, kecocokan di antara kita dan siapa yang lebih tepat di antara kalian. Aku ingin menterapkan kejujuran dan komunikasi seperti yang disebut-sebut oleh Brahmadewa itu. Siapa Brahmadewa Mei Hong mengerutkan kening? Siapa orang yang kau bicarakan ini? Orangnya tak ada, Mei Hong. Tapi intiwejangannya membekas dalam di hatiku. Dia orang hebat, kakek sakti dalam cerita empat pendekar itu. Dialah yang menekankan arti kejujuran dan komunikasi ini. Hektometer Mei Hong bersinar-sinar. Kawaneh, datang-datang bicara begini rupa dan minta pendapatku. Baiklah, aku coba mengerti tapi ku harap kau pun juga mau mengerti. Ada keberatan dan tidak keberatan bagiku, ini menyangkut kehormatan. Kehormatan? Kehormatan apa? Begini, bagaimana kalau keinginanmu ku terima kau mauku temani? Anggaplah begitu. Eh, kenapa begitu, Mei Hong? Kau tampaknya tak sepenuh hati. Bun HWI, jawab saja pertanyaanku bagaimana kalau keinginanmu ku terima. Bukankah kau mengajak aku berkomunikasi ya? Nah jawablah itu. Bagaimana kalau keinginanmu ku terima? Tentu saja aku senang. Aku merasa kita mulai dapat berkomunikasi, ada pengertian. Dan setelah itu kau meninggalkan aku untuk selama enam bulan pula menemani Kiyoklan? Ya, begitu maksudku. Hektometer, inilah yang kemaksud dengan kehormatan itu, Mei Hong mulai bersungguh-sungguh. Bagaimana kata orang akan diriku, Bun HWI? Bukankah setelah enam bulan kita ubiang-ubiung orang lalu menilai negatif padaku? Kau enak saja pergi meninggalkan aku, tapi aku di sini bisa dinilai tak baik oleh orang lain dan kehormatanku tercemar. Eh, Bun HWI terkejut. Kita tidak melakukan apa-apa, Mei Hong. Kita selalu menjaga diri dan bersikap yang baik. Itu katamu, barangkali juga kataku. Tapi orang lain tak menilai sama dengan apa yang kita pikir, Bun HWI. Dan pihak wanita selalu dirugikan dalam masalah-masalah begini ketimbang pria. Aku dapat menangkap maksudmu, tapi tolong pula pikir keadaanku bila kau meninggalkan aku, apalagi kalau kau pergi itu untuk bergandeng dengan perempuan lain. Ah, Bun HWI semakin terkejut. Kau jangan berpikir begitu negatif, Mei Hong. Aku tidak menggandeng perempuan seperti apa yang kau bayangkan. Bun HWI, kau agaknya masih tak mengerti juga. Apa yang ku katakan tadi adalah kata orang. Aku menganggap diriku orang lain, semisal orang lain. Dan karena kita sudah kemana-mana bersama dan orang otomatis menganggap aku adalah kekasihmu maka tak dapat kau bertindak begitu saja dengan dalih ingin menjajagi komunikasi dengan meninggalkan aku untuk bergaul dengan wanita lain, kiyoklan umpamanya. Kau paham, kan? Bun HWI, tertegun. Sekarang coba dibalik, agar sama-sama, agar adil, gadis itu melanjutkan. Bagaimana misalnya jika aku ubyang-ubyung dengan pemuda lain selama enam bulan dan setelah itu ganti bersamamu selama enam bulan pula? Bun HWI, tersentak. Coba, kau jawab, Bun HWI gadis itu bersemangat. Bagaimana perasaanmu jika hal itu ku lakukan dan apa kata hatimu kalau aku melakukan itu? Wah Bun HWI akhirnya memerah. Aku tak dapat menjawab ini, Mei Hong. Tapi ku kira dirimu akan dicap sebagai wanita tak baik alias wanita petualang. Itulah tidak adilnya masyarakat. Kalau laki-laki bergaul dengan banyak wanita maka mereka menganggap biasa, tapi kalau wanita bergaul dengan banyak laki-laki maka mereka akan mencap wanita begini sebagai wanita murahan, penjajah cinta. Lalu di mana keadilannya, Bun HWI? Di mana letak pengertianmu terhadap wanita? Bun HWI melenggong. Tanya jawab dengan Mei Hong ini mendadak membuat dia terkejut, kaget tapi juga, gembira karena mereka mulai bertimbal balik. Ada tanda-tanda Mei Hong dapat mengerti keinginannya tapi juga minta dimengerti keinginannya. Jadi, ada keadilan di situ, kesamaan, keseimbangan. Dan bahwa Mei Hong bertanya pendapatnya bagaimana kalau ganti gadis itu bergaul dengan pemuda lain sementara dia bergaul dengan kiyoklan, tiba-tiba Bun HWI seakan disengat kalah jengking dan tidak dapat menjawab. Bun HWI, tadi kau menekankan arti kejujuran di dalam komunikasi. Nah, aku mulai mengikuti kehendakmu, masuk dalam kata-katamu. Sekarang bagaimana kata-katamu? Setelah apa yang ku katakan tadi? Dapatkah kau menangkap apa yang ku maksud? Aku mulai menangkap. Pada dasarnya kau tidak setuju. Tidak setuju atau tidak setuju justru tergantung dari dirimu, bukan dariku. Karena kalau kau juga merelakan aku bergaul dan mencari komunikasi lain dengan pemuda lain maka tentunya tak ada alasan bagiku untuk tidak menyetujui maksudmu untuk mencari kiyoklan, bergaul dengan kiyoklan. Matik Bun HWI membatin. Gadis ini dapat mengelak sekaligus menyerang agar kedudukan satu sama. Bun HWI tentu saja bingung kalau Mei Hang mengajukan pertanyaan begitu, memperbolehkan gadis itu Ubiang Ubiung dengan pemuda lain sementara dia Ubiang Ubiung dengan kiyoklan, masing-masing sama berdalih sedang mencari kecocokan komunikasi. Bukan Mei. Dan karena tentu saja hatinya panas kalau membayangkan Mei Hang Ubiang Ubiung dengan pemuda lain, tiba-tiba saja Bun HWI mendesis mengepal tinju, mau menolak tapi diri sendiri pun harus adil. Dia minta pendapat Mei Hang sementara Mei Hang kini juga meminta pendapatnya. Bukan Mei gadis ini, hebat. Tidak sama dengan kiyoklan yang belum apa-apa sudah mau memutus percakapan tentang itu dan meninggalkannya, Mei Hang tidak. Gadis ini mau mendengarkan dan kini malah mengajukan pendapat. Apalah yang dia ingini sekarang dikik balik oleh Mei Hang? Bun HWI tak bisa bergerak. Dan ketika Bun HWI merasa agak gugup serta bingung bagaimana dia menjawab pertanyaan gadis itu maka Mei Hang sudah tersenyum memandangnya. Manis bukan main. Bun HWI, bagaimana pendapatmu? Kau melenggong saja. Ah, ah, Bun HWI tertawa kecut, aku jadi bingung, Mei Hang. Aku tak dapat menjawab dan sukar rasanya memberi jawaban. Begitu juga aku. Aku tak dapat menjawab bagaimana membalas pertanyaanmu tadi. Bolehkah kau menemani kiyoklan setelah menemaniku di sini? Kalau umpamanya aku setuju? Setuju bagaimana? Memperbolehkan kau bergaul dengan pemuda lain? Mei Hang tampak terkejut, mengerutkan kening. Tentu saja aku juga memperbolehkan kau bergaul dengan kiyoklan. Suara ini rendah, lirih dan hampir tak terdengar dan tiba-tiba Bun HWI melihat dua titik air matu di pelupuk gadis itu. Mei Hang tampaknya menahan perasaan sakit ketika Bun HWI mengajukan jawabannya tadi. Maklum, betapapun tak ada kerelaan yang tulus di hatinya. Siapa mau membiarkan kekasih bergaul dengan perempuan lain sementara diri sendiri mencintai setengah mati? Maka begitu Bun HWI menjawab pertanyaan dengan sebuah permisalan maka Mei Hang merasa permisalan itu seolah sudah terjadi sungguh-sungguh dan dia pun menekan kekecewaan kuat-kuat. Tak boleh dia marah atau menunjukkan kekecewaan saat itu, Bun HWI sedang mengajaknya berkonsultasi, itulah istilah kerennya. Dan ketika Bun HWI tertegun dan sebuah keputusan mulai didapat tiba-tiba pemuda ini bangkit berdiri dan mencium kening si gadis, haru dan penuh sayang. Mei Hang, agaknya sebuah keputusan mulai ku dapat. Baiklah, aku akan mengambil langkahku yang tegas dan 12 bulan lagi aku akan memberitahu siapa di antara kalian yang kupilih. Mei Hang menangis. Tiba-tiba dia tak dapat mengendalikan diri, memeluk dan membenamkan diri di tubuh Bun HWI, mengguguk namun menahan-nahan sekuat hati. Jawaban ini baginya masih setengah-setengah. Tiba-tiba saja dia menjadi cemas dan khawatir. Kegelisahan tak dapat disemunyikannya lagi. Dan ketika Bun HWI mencium keningnya dan Mei Hang terseduh tiba-tiba gadis itu berguncang dan sudah terbata-bata. Bun HWI, kau tetap ingin melanjutkan keinginanmu itu. Kau mau menemani Kyok Lan? Ya, tapi aku ingin menemanimu dulu, Mei Hang. Kita sudah bertemu dan biar ku temani kau. Tidak, Mei Hang tiba-tiba mendorong, menjauhkan diri. Kau boleh temani Kyok Lan dulu, Bun HWI. Aku-aku di sini tak apa-apa. Eh, kau tak senang akan kata-kataku tadi tidak. Kalau begitu kau juga akan mencari pemuda lain untuk pengganti diriku? Mei Hang tiba-tiba menghela nafas, terisak. Bun HWI, dapatkah hal itu kulakukan? Dapatkah aku melakukannya? Maksudmu? Mei Hang menggigit bibir, membalik. Tak perlu kau tanya, Bun HWI, kau tahu perasaanku kepadamu. Tangis itu tiba-tiba meledak kembali, Bun HWI terkejut dan melompat, memutah gadis itu. Dan ketika Mei Hang mengguguk dan Bun HWI tertegun tiba-tiba dia sadar bahwa bagaimanapun tindak tanduk seorang wanita tak sebebas seperti apa yang dilakukan pria. Bahwa Mei Hang tadi menantangnya tapi sebenarnya hati sendiri tak sanggup melakukannya. Mei Hang terlampau mencintainya, tak mungkin gadis itu mau mencari pemuda lain biarpun dia mencari kioklan. Cinta gadis ini terlalu besar. Benar kata-kata Mei Hang tadi. Dia, laki-laki memang lebih gampang bergerak, tanpa khawatir celaan atau rasanan, laki-laki tampaknya lebih enak daripada wanita. Dan menyadari bahwa Mei Hang tak mungkin dapat melaksanakan ancamannya tadi dan betapapun di Allah yang dicinta gadis itu lahir batin tiba-tiba perasaan Bun HWI bergolak dan seakan magnet bertemu blesi. Bun HWI tak dapat mengendalikan dirinya lagi, mengangkat dagu itu dan langsung mencium mulut Mei Hang. Mei Hang, maafkan aku. Aku mengerti perasaanmu. Biarlah ini sebagai kenangan di antara kita. Oha Mei Hang menggeliat mengguguk. Kau aneh, Bun HWI kau. Aneh. Bun HWI melumat bibir itu. Tanpa disadari lagi dia sudah memberikan ciuman itu kepada Mei Hang, ciuman mesra. Padahal dulu terhadap kioklan saja dia tak menyambut bibir yang sudah dipersiapkan untuknya. Entah kenapa terhadap Mei Hang ini Bun HWI tak dapat mengendalikan perasaannya. Seluruh sayang dan cintanya bergolak, Bun HWI memeluk dan sudah mencium bibir itu, hangat dan penuh rasa kasih. Dan ketika Mei Hang tersedak dan menerima ciumannya dengan mata, terpejam tiba-tiba Bun HWI mengendorkan pelukannya dan menggigil. Mei Hang, kau cantik. Mei Hang bercucuran air mata. Apa yang kau lakukan ini? Entah, aku tak dapat mengendalikan diriku, Mei Hang. Tiba-tiba aku ingin menumpahkan cinta dan sayang ini. Oh, kau kau akan melakukannya kepada kioklan pula, Bun HWI. Tidak, Bun HWI, terkejut. Aku mulai dapat menentukan diriku, Mei Hang. Aku mulai tahu siapa yang lebih cocok di antara kalian berdua. Metu itu berbinar-binar, masih besah air meta, menggigil, Bun HWI, aku hektometer. Aku bersumpah tak mau dijamah laki-laki lain kecuali dirimu. Kalau kau menentukan pilihanmu kepada kioklan, aku tak akan menikah seumur hidup. Aku akan menjadi nikau. Hush, jangan bicara begitu, Mei Hang. Tunda dulu maksud niatmu itu. Aku sekarang mulai mantap. Dan kau tak mengakui itu sekarang? Biar ku rahasiakan dulu, Mei Hang. Tapi aku janji pasti mengatakannya kepadamu. Kapan? Secepatnya ku harap. Tapi, sudahlah, Bun HWI terengah, masih mabok oleh cuman yang dia berikan tadi, memeluk dan memandang penuh mesra gadis ini. Kau mau menunggunya bukan, Mei Hang? Kau kira-kira dapat menangkapkan, siapa yang ku pilih? Aku tak berani berbesar hati, tapi cumanmu memberitahu, nakal. Maaf, aku tak dapat menahan diriku, Mei Hang. Tapi nikmat, kan? Kau rasakan getar kasihku tadi? M-m-m-m, Mei Hang memerah pipinya. Kau nakal, Bun HWI kau. Nakal hanya itu kata-katanya. Bun HWI tersenyum dan meraih gadis itu, mendekapnya erat. Dan ketika Mei Hang gemetar memejamkan matu karena malu tiba-tiba Bun HWI berbisik. Mei Hang, kau tahu isi hatiku, kan Mei Hang mengangguk. Kau mau bersabar dan menunggu ku sejenak hal itu sudah kulakukan, lama sebelumnya. Benar, dan sekarang aku akan pergi, Mei Hang. Kuturuti permintaanmu untuk menemui Kyoklan dulu. Metu itu tiba-tiba terbuka. Bun HWI, suara ini bergetar lirih. Dapatkah ku percaya kau akan bersikap jujur kepadaku? Bagaimana kalau kau, kalau kau, apa, Mei Hang? Kau, takut aku terpengaruh Kyoklan dan melakukan seperti apa yang baru ku lakukan padamu. Benar. Hektometer, tak gampang aku melakukannya, Mei Hang. Aku sudah kapok, aku jerah tapi kau baru saja melakukannya, kepadaku. Itu lain, Mei Hang. Ada sebuah perasaan lain yang istimewa untukmu sungguh. Perlukah aku bohong? Lelaki biasanya tukang rayu, lain di mulut lain di hati. Tapi wanita suka dirayu, lain di muka tapi lain pula yang di belakang. Eh, apa maksudmu Mei Hang melepaskan diri, melihat Bun HWI tersenyum dan akhirnya tertawa lebar. Percakapan sejenak ini membuat Bun HWI ingin menggoda. Dan ketika gadis itu terbelalak dan Bun HWI geli melihat pakaian Mei Hang yang tambal-tambalan mendadak pemuda ini menuding. Lihat pakaianmu, bukankah yang di luar tak sama dengan yang di dalam? Di luar kau mengenakan baju tambalan, Mei Hang. Tapi di dalam hati sebenarnya kau ingin mengenakan pakaian bagus. Begitu pula yang tadi itu, mulut cemberut kalau dicium tapi sebenarnya hati berkata kurang, minta lagi. Eh, kurang ajar kau. Tak mungkin dan Mei Hang yang tertawa mencubit pemuda itu tiba-tiba merubah keadaan menjadi gembira dan hangat, nyaris melupakan persoalan semula dan Bun HWI mengaduh. Tentu saja dia pura-pura mengaduh dan Mei Hang melepas cubitannya. Dan ketika dua pasang metu itu kembali beradu dan Bun HWI mulai merasa bahwa inilah pilihannya maka dia menunduk dan mau mencium lagi. Stop Mei Hang mengelak, tersenyum. Tak ada waktu, Bun HWI. Kau yang keenakan aku yang dirugikan. Sudahlah, jangan ulangi dulu sebelum kau memberitahukan kepadaku siapa yang kau pilih. Hektometer, Bun HWI gemas, penasaran. Masa tak boleh tetambah, Mei Hang? Bukankah lain di bibir lain di hat tidak merajuk, mau mendekati tapi Mei Hang memalangkan lengannya. Gadis itu berdiri, tegak dan bersinar-sinar, memandang Bun HWI, pipinya mangar-mangar, napas pun agak berkejaran. Tapi Bun HWI yang didorong dan dicegah mengulang ciumannya sudah mendapat sikap sungguh-sungguh dari gadis ini. Bun HWI, apapun akanku berikan bila telah memutuskan hatimu. Sekarang kau masih berahasia, biarlah kita simpan dulu ini dan jumpailah Kyoklan. Aku akan menunggu beritamu meskipun sebenarnya aku khawatir kalau sampai terjadi apa-apa antara dirimu dengan Kyoklan. Baiklah, aku percaya padamu, Bun HWI. Tapi satu ku minta jangan rusak kepercayaanku ini dengan perbuatanmu yang tidak bertanggung jawab. Kau tak cemburu aku menemani Kyoklan? Tak ada cinta tanpa cemburu, Bun HWI. Tapi aku coba bersikap dewasa. Aku percaya padamu dan biarlah kau pergi. Aku mencoba mengerti kehendakmu, aku pun tak ingin menyiksamu dengan kebimbangan yang berlarut-larut. Pergilah, temui gadis itu dan aku menunggu di sini. Bukan main, Bun HWI kagum. Kalau Kyoklan justru tak mau dia mendekati Mei Hang adalah sebaliknya. Mei Hang menyuruh dia mendekati Kyoklan. Gadis ini istimewa benar, mulailah Bun HWI melihat pengertian besar yang ditunjukkan gadis ini. Bahwa Mei Hang tak egois dan ingin memahami apa yang dia inginkan. Ah, gadis begini tepat sekali menjadi istrinya barangkali mereka bisa menjadi bahagia. Dan ketika Bun HWI kagum dan heran serta bersinar-sinar memandang gadis itu Tiba-tiba Mei Hang tersenyum menyembunyikan getirnya perasaan melihat Bun HWI mau menemui Kyoklan. Apalagi yang kau tunggu? Bukankah kau mau pergi? Hektometer Bun HWI tak habis heran, juga takjub. Kau luar biasa, Mei Hang. Kau sekarang tampak dewasa benar dan matang. Ih, pujian apa ini? Supaya, mendapat ciuman lagi? Haha Bun HWI tertawa bergelak. Kau lucu, Mei Hang. Kau menarik. Kalau tak ingat aku harus bersabar dulu tentu sudah kutubruk dirimu ini. Ah, kau mengemaskan. Kau membangkitkan seleraku. Baiklah, aku akan memegang kepercayaanmu, Mei Hang. Pengertian di antara kita rupanya sudah jalan dan mudah-mudahan dapat berkembang lebih baik lagi. Aku pergi, jaga dirimu baik-baik dan sampai jumpa. Begini saja caramu berpisahan? Eh, apa yang kau ingini? Bukankah aku tak boleh? Tidak, bukan itu, Mei Hang menukas, lagi-lagi mukanya merah. Aku tak menginginkan itu, Bun HWI. Tapi yang lain yang membuat sikapmu hari ini lain dengan yang dulu-dulu. Apa itu? Hektometer, Mei Hang berseri-seri. Apakah yang membuatmu menjadi begini, Bun HWI? Bukankah pengaruh kitab bacaan itu? Bukankah kau katanya telah membaca kisah empat pendekar itu? Ya, Bun HWI tertegun. Lalu maumu. Aku ikut tertarik untuk mengetahui buku itu, Bun HWI. Aku ingin membaca dan kalau boleh ku pinjam. Bun HWI terbelalak. Meminjam? Tentu, boleh-boleh saja. Mei Hang. Tapi ini berarti aku harus ke lembah duka, mengambilnya. Aku dapat ke sana, kau dapat memberiku surat, dan buku itu akan kuambil dari ibumu. Tidak, tak perlu, Mei Hang. Kau tunggu di sini dan biar itu kuambil untukmu tapi kau akan segera pergi. Tanda petik. Hektometer, memangnya tak dapat ditunda kalau kekasih yang meminta Bun HWI. Ah, tidak. Bun HWI tertawa. Aku akan mengambilnya untukmu, Mei Hang. Dan kau boleh baka itu sementara aku nanti menemui Kioklan. Benar, kau perlu tahu itu dan biar hubungan di antara kita lebih baik. Tunggulah dan Bun HWI yang telah memutar tubuhnya tiba-tiba berkelebat dan terbang ke lembah duka, dua hari kemudian datang lagi dan sudah membawa buku tebal itu, menyerahkannya kepada Mei Hang dan Mei Hang terbelalak. Tumpukan buku di tangan Bun HWI ini bukan main banyaknya, Mei Hang terheran-heran. Tapi menerima dan mengucap terima kasih akhirnya, sebuah perasaan hangat menyelinap di hati gadis itu. Bun HWI, terima kasih. Kau benar-benar baik. Dan maaf, aku akan memulai penyelidikanku, Mei Hang. Kau bacalah itu dan tunggu aku enam bulan lagi. Mei Hang mengangguk, bersinar-sinar dan memandang pemuda yang dicintanya itu. Bun HWI memegang lengannya dan meremas, lembut. Dan ketika Bun HWI mengecup keningnya dan untuk ini Mei Hang membiarkan tiba-tiba Bun HWI berkelebat dan pergi meninggalkannya, memberi lambayan dan Mei Hang berdebar. Dia telah mengizinkan pemuda itu untuk berduaan dengan Kyok Lan, saingannya. Bukan main gadis ini. Hal begini jarang terjadi. Dan ketika Bun HWI lenyap di kejauhan sana dan Mei Hang termangu maka tak lama kemudian gadis itu pun memasuki markasnya dan duduk menutup pintu kamar seorang diri. Tanda bintang. Kiu Teng, daerah perbatasan di sebelah utara tembok besar bagian barat. Akhir-akhir ini dinyatakan tak aman, San Chiang Kun, Panglima yang mengepalai daerah itu dinyatakan mengerontak. Bersama pasukannya yang berjumlah seribu orang Panglima ini membangkang, tidak mau tunduk lagi kepada Kaisar dan ingin mendirikan semacam engkatan perang di situ. Dan karena Kiu Teng memang jauh dari kota raja dan perjalanan ke tempat itu melalui gunung dan lembah maka apa yang dilakukan Panglima ini berhasil dan seribu pasukan anak buah Panglima ini mengikut. Sebenarnya tak ada alasan jelas kenapa Panglima itu membelot. Istana sendiri merasa heran akan tingkah laku Panglima San ini. Maklum, segala kebutuhannya di kota raja tercukupi dan belum pernah Panglima ini dikecewakan Kaisar. Maka begitu Panglima itu menyatakan memerontak dan Kaisar beserta pembantu-pembantunya yang dekat merasa kaget dan gusar oleh sepak terjang Panglima ini maka Hu Taijin, Hu Kang, Menteri Pertahanan yang berkepandaian tinggi itu diutus. Dan memang tak ada orang tahu kenapa Panglima ini tiba-tiba membangkang, kecuali beberapa gelintir saja dari orang-orang yang dekat dengan Panglima itu, yang tahu kejadiannya sebulan yang lalu. Di mana waktu itu datang dua orang pemuda ke tempat Panglima ini, masuk dan bertemu dan keesokan harinya tahu-tahu Panglima itu menyatakan tak tunduk lagi kepada istana. Pasukannya tertegun namun tak dapat berbuat apa-apa. Sumpah mereka terhadap atasan membuat para prajurit ini patuh. San Chiang Kun memberitahu bahwa Kaisar mulai berubah, bahwa Kaisar dihasut Menteri Dorna di mana Menteri itu memburuk-burukan Panglima ini, mendepaknya dan mengusir dia jauh dari kota raja, terbukti dari penempatannya di perbatasan itu. Kedudukan yang memang setengah dihasinkan. Dan ketika San Chiang Kun berkata pula bahwa Kau Chung, putra mahkota dikelilingi pula oleh Menteri-Menteri Penjilat yang siap meruntuhkan kerajaan maka seribu pasukan di bawah pimpinan Panglima itu disuntik api kebencian yang sebenarnya bersifat pribadi. Ada sebuah hal penting yang merubah tindak tanduk Panglima itu. Dan hal ini bukan lain dengan datangnya dua pemuda itu, yang di dalam melakukan penekanan dan paksaan kepada San Chiang Kun ini. Dan karena Panglima itu kalah posisi dan kedudukannya dijepit sedemikian rupa maka Panglima ini membalik dan akhirnya melawan Kaisar. Apa yang terjadi? Siapa dua pemuda itu? Mari kita lihat. Sebulan yang lalu, ketika Panglima itu duduk beristirahat di markasnya setelah melakukan inspeksi maka dua tamu minta bertemu dengannya. Mereka dua orang pemuda tampan, dan beberapa pembantu Panglima itu mengenal, bukan lain Bongkiat dan Honglem adanya, murid mendiang angsai moong dia putra Hangbeng lama yang sakti. Bongkiat dan Honglem datang karena memang ada keperluan, pengawal yang menerima pemuda-pemuda itu segera menyambut hormat, juga kebat-kebit. Maklum, Honglem ini adalah pemuda sakti yang tidak bisa mati. Pemuda ini dapat hidup setelah mati. Ilmunya mereka tulang menyambung nyawa itu betul-betul hebat sekali, ngeri orang melihatnya. Maka ketika pagi itu bersama Bongkiat pemuda ini menyatakan ingin bertemu dengan Sanciangkun maka pengawal buru-buru melapor dan Sanciangkun terkejut. Dulu, Honglem ini pernah membantu istana. Bersama ayahnya Hangbeng lama yang sakti, ayah dan anak ini merupakan manusia-manusia paling ditakuti di kota raja. Maklum, ilmunya yang dasyat itu membuat semua orang gentar. Hangbeng lama dulu pernah membantu istana tapi sayang lalu hendak membunuh kaisar, kedoknya terbuka karena diam-diam dia hendak membunuh-bunuhi orang-orang penting, Hu Taijin misalnya, yang nyaris tewas di tangan lama yang sakti ini. Maka ketika mendengar dirinya dicari putra lama sakti itu dan Sanciangkun terang tak dapat bersembunyi maka ditemulah dua tamunya itu. Di sinilah terjadi pembicaraan yang merobah sepak terjang Panglima itu. Hanglem dan temannya ternyata menyuruh Panglima itu memberontak, agar seribu pasukan yang dipimpin Panglima itu berbalik haluan. Tentu saja Sanciangkun terkejut dan mula-mula menulak, tak ada alasan kuat untuk melakukan hal itu. Tapi ketika Hanglem mengancam keluarga Panglima ini yang terdiri istri dan anak-anaknya maka Sanciangkun tak berkutik dan pucat. Aku menghendaki kau menghasut pasukanmu, Chiangkun. Istana sudah tak memperdulikan kalian dan pasukanmu ditelantarkan. Katakan pada mereka bahwa kaisar sekarang sudah lalim begitu mula-mula Hanglem berkata, ketika mereka duduk di ruang dalam. Dan Sanciangkun yang terbelalak dan kaget serta marah mendengarnya tiba-tiba bangkit berdiri dengan muka merah. Hang Kongcu, kenapa kau bicara begitu? Pasukanku selama ini tak pernah ditelantarkan, mereka tak mungkin percaya dan akan bertanya. Baik, tapi bukti-bukti akan menyusul, Chiangkun. Aku dapat membuat mereka percaya dan tak akan bertanya. Apa yang akan kau lakukan? Mencegat pengiriman perbekalan, merampas itu dan membunuh mereka hingga perbekalan untuk pasukanmu tak ada. Ah Panglima ini terkejut. Kau tak berperi kemanusiaan, Kongcu. Kau kejah hektometer, tak perlu memaki, Chiangkun. Aku datang untuk mengajakmu bekerja. Sama. Aku dapat melakukan hal lain kalau ini tak kau setujui, membunuhmu. Misalnya, menggantikan dirimu dengan seorang pembantumu yang terpercaya. Atau menyerang pasukanmu dengan orang-orang yang sudah ku persiapkan atau membawa dan menyiksa keluargamu. Tidak Panglima ini pucat. Kau culas, Kongcu. Kau jahat. Kau ah, baiklah. Aku menerima tapi beri waktu padaku untuk berpikir-berpikir apalagi. Kau tinggal menjawab ya atau tidak. Tidak, tidak. Aku ingin waktu, Kongcu. Betapapun aku perlu berpikir. Membohongi seribu orang dengan waktu yang begitu singkat tentu mustahil. Aku harus mengatur jarak. Aku harus membuat rencana. Baiklah, berapa hari kau minta seminggu, Kongcu. Atau sepuluh hari. Hektometer, Hanglem melirik temannya. Bagaimana, Bongkiat? Kita turuti permintaan Panglima ini. Bongkiat tertawa. San Chiang Kun terlalu berlebihan, Hanglem. Waktu sepuluh hari atau seminggu terlalu lama. Kukira dua-tiga hari saja cukup. Benar, tiga hari cukup, Bongkiat. Aku juga berpikir begitu. Baiklah, dan menghadapi Panglima ini lagi-lagi Hanglem memutuskan. Tiga hari cukup bagimu, San Chiang Kun. Tak perlu terlalu lama dan macam-macam. Kami tak mau ditawar dan ku beri kau waktu segitu. Tapi, tak ada tapi, kau tinggal mengangguk atau menggeleng. Baiklah. Baiklah, Panglima ini menggigil. Aku setuju, Kongcu. Aku menurut dua-tiga hari untukku. Lalu ketika dua pemuda itu pergi dan San Chiang Kun memanggil pembantunya. Segera Panglima ini menceritakan apa yang terjadi dan memberitahu itu pada empat pembantunya. Dia tak dapat bekerja tanpa pembantu-pembantu dekatnya ini. Dan begitu empat pembantunya tahu dengan mendadak mereka marah dan mengebrak meja. Jahanam Hang Kongcu itu. Memangnya siapa dia hingga berani menekan kita? Tidak, aku tak setuju, Chiang Kun. Lebih baik kita tangkap dan tolak ajakan itu. Kita bunuh dia. Benar, aku tak setuju, Chiang Kun. Kita tunggu dia tiga hari dan setelah itu kita sergap. Hektometersan Chiang Kun memperingatkan. Kalian jangan bertindak bodoh, Kapten Kwee. Bukankah semua tahu bahwa Hang Kongcu itu tak dapat dibunuh? Siapa di antara kita yang tidak tahu ilmunya mereka tulang menyambung nyawa itu? Dan sekali kita melawan tentu celaka bagiannya. Tidak, aku tidak mengharap ini. Aku tak menginginkan kalian terbunuh. Lalu apa yang kita lakukan? Inilah yang ingin ku rundingkan. Apa kira-kira yang bisa kalian lakukan untuk melawan pemuda itu? Bagaimana kalau kita lapor ke kota raja mungkinkah itu? Tentu mungkin. Aku dapat melakukan itu, Chiang Kun. Aku dapat pergi diam-diam atau ditemani seorang di antara kita. San Chiang Kun berpikir serius. Dia memandang pembantunya ini, Kapten Kwee, seorang kapten yang masih muda tapi berani, gagah dan biasanya dapat diandalkan untuk kesana kemari. Melakukan pekerjaan berbahaya umpamanya. Dan ketika dia mengangguk namun memandang tiga pembantunya yang lain Panglima ini bertanya, bagaimana pendapat kalian? Setujukah dengan apa yang diusulkan Kwee Chiang Bu, Kapten Kwee, ini? Aku setuju, pembantunya yang lain, Mayor Peng Mengangguk. Aku dapat menerimanya, Chiang Kun. Dan kalau perlu aku dapat menyertainya pula ke kota raja. Baiklah, kalian laporkan ini pada Houtai Jin. Katakan apa yang terjadi dan boleh kalian merangkat. Siap dua orang itu berdiri, membungkuk dan hari itu juga mereka menyelinap. Dengan dua ekor kuda mereka diam-diam keluar dari tempat itu, menuju ke timur. San Chiang Kun dan yang lain berdebar menyalami dua perwira ini, tapi ketika empat jam kemudian Kwee Chiang Bu dan temannya berangkat ke kota raja mendadak sore itu, di saat Panglima ini duduk tak enak berdiri pun tak tenang tahu-tahu seorang di antara mereka kembali membawa mayat temannya yang mandi darah, Kwee Chiang Bu tewas. Chiang Kun, kami gagal. Dua pemuda itu mencegah perjalanan kami. Aku, aku, audah mayor pengeluh, terjungkal dari atas kudanya dan dia pun luka-luka. San Chiang Kun kaget dan dua pembantunya yang lain pucat. Dan ketika mereka menolong dan mayor ini menceritakan dengan tersendat-sendat maka San Chiang Kun terkesiap dan sebuah surat diberikan mayor itu untuknya. Isinya berupa ancaman dua pemuda itu bahwa mereka telah mengetahui rencana ini, bahwa kapten Kwee dibunuh karena dialasi pencetus ide. Kapten inilah yang mengajak San Chiang Kun melapor sepak terjang mereka. Kini dua pemuda itu menghukum Kwee Chiang Bu dan San Chiang Kun pun tertegun. Dan ketika mayor peng tergagap dan menuding-nuding tak keruan tiba-tiba mayor peng pun roboh di atewas tak lama kemudian, sebuah senjata rahasia menancap di punggung, amgi, senjata gelap, yang mengandung racun. Ah, bagaimana sekarang panglima itu pucat? Kita gagal, Tiong Ho. Aku tak menghendaki korban lagi. Tiong Ho, bawahan panglima ini menjura. Bersama temannya yang masih hidup tiba-tiba mereka bungkam. Kematian Kwee Chiang Bu dan mayor peng sudah cukup merupakan bukti bahwa memang dua pemuda itu memang tak boleh dibuat main-main. Rupanya mereka berada di ujung jalan dan mencegat siapapun. Dan ketika panglima itu tak dapat berbuat apa-apa dan dua pembantunya yang masih hidup juga tak mampu bertindak lebih jauh, Maka malam harinya seorang anak panglima ini hilang dan keesokannya istrinya pun lenyap tak diketahui. Ah, ini perbuatan dua pemuda itu. Kita diancam. San Chiang Bun gemetar. Kalau dia belum mengenal kelihayan putra Hang Beng lama itu barangkali gak akan melawan. Mungkin gak akan mengerahkan segenap pasukannya membunuh pemuda itu. Tapi karena dia tahu betul kelihayan pemuda ini dan tiga hari kemudian pemuda itu datang lagi dengan anak istrinya maka Hang Lem menyeringai menegur dingin. Sudah kau dapat keputusannya, Chiang Kun? Atau belum? Aku mengantar anak istrimu, mereka kelelahan. Barangkali kau dapat menghibur atau bahkan mencelakannya kalau salah bicara. Iblis panglima ini nyaris menyerang. Dia terbelalak melihat anak istrinya itu, melihat pula sinar Matu Hang Lem yang memang keji. Pemuda itu tak akan main-main dengannya kalau dia menolak, panglima ini menggigil dan terpaksa menyerah. Dan ketika anak istrinya diserahkan dan Hang Lem serta temannya tersenyum lebar maka panglima ini mengangguk. Aku menerima, Kong Chu. Dan sekarang katakan apa yang harus ku lakukan untuk memenuhi semua permintaanmu. Bagus, gampang saja. Katakan pada pasukanmu bahwa mulai hari ini kalian tak tunduk lagi kepada Kaisar. Aku akan menyergah pengawal pembawa perbekalan dan membunuh mereka. Biarkan pasukanmu kelaparan dan seminggu kemudian aku datang menolong kalian, memberi ransum. San Chiang Kun tak dapat membantah. Dia laksanakan perintah ini, pasukannya ribut dan banyak di antara mereka tak percaya. San Chiang Kun mengatakan bahwa mereka ditelantarkan, bahwa istana sekarang tak menghiraukan mereka yang jauh dari kota raja. Dan ketika benar saja kiriman perbekalan tak dikirim lagi untuk mereka dan seminggu pasukan panglima ini kelaparan. Maka dewa penolong datang berupa hanglem dan beberapa ratus pasukan Tibet yang entah didapat dari mana, pasukan yang nampak liar namun garang-garang, datang dengan berlusin-lusin pedati yang memuat bahan makanan. Chiang Kun, aku menolong pasukanmu. Ku dengar kalian tak dihiraukan istana, kelaparan. Kami pasukan Tibet terketuk hatinya untuk membantu. Terimalah. Seribu orang itu tertegun. Mereka tak menyangka tipu muslihat itu, tentu saja gembira dan menyambut pasukan hanglem dengan penuh persaudaraan. Sekejap dan bagai semut mengerung menigulah pasukan San Chiang Kun ini menerima bahan makanan itu, menurunkannya dan bersorak mengucap terima kasih. Apalah yang dilakukan hanglem ini tepat sekali. Mereka nyaris mengamuk dan memaki-maki istana. Hanglem tersenyum dan pasukan Tibet pun berbaur dengan pasukan San Chiang Kun itu. Taktik hanglem berhasil. Dan ketika minggu demi minggu pemuda ini selalu mencegah pasukan perbekalan dari kota raja dan membunuhi mereka untuk akhirnya membantu pasukan Panglima San. Maka pemuda itu disanjung tinggi dan mendapat kehormatan dari pasukan Panglima itu. Hang Kong Chu sungguh pemurah. Hidup Hang Kong Chu, selamat dan sukses selalu menyertainya. Tanda petik. Pekik dan pujian macam ini berulang ratusan kali. Pasukan San Chiang Kun memang amat berterima kasih kepada pemuda itu. Mereka seakan diberi hidup baru dan disambung nyawanya dari mati kelaparan. Tak aneh kalau pemuda itu malah mendapat penghormatan berlebihan dari pasukan San Chiang Kun. Dan ketika Hanglem mengajak agar pasukan itu bergabung dengan pasukannya yang terdiri dari 500 orang maka semuanya menyambut kecuali San Chiang Kun dan dua pembantunya tentu saja. Kita harus memperkuat diri. Sekarang ayo kita bergabung, apa yang hendak Kong Chu lakukan lagi? Haha, menyerang kota raja, Chiang Kun. Kita sekarang harus membuat kekacauan di tapal batas. San Chiang Kun terkejut. Menyerang kota raja? Ya, tapi sebelumnya buat dulu keributan di tapal batas, Chiang Kun. Lalu perlahan-lahan tetapi pasti kita masuk ke dalam dan kian ke dalam. Hanglem lalu menceritakan rencananya. Pemuda ini membuat strategi jangka panjang, bahwa sasaran utama adalah kota raja, pusat pemerintahan. Tapi karena kota raja terlampau kuat dan juga jauh dari tempat itu maka hal pertama yang hendak dilakukan adalah mengacau di tapal batas dan menyerang pasukan-pasukan lain yang agak ketimur yang dipimpin panglima teman-teman panglimasan, maklum, tapal batas Tiongkok memang panjang dan dibagi-bagi. Sebelah barat sendiri dipimpin oleh San Chiang Kun ini, agak ketimur dipimpin panglima lain dan ketimur lagi oleh panglima yang lain lagi, begitu seterusnya. Ada sepuluh panglima yang mengomandani wilayah tapal batas ini, San Chiang Kun yang paling ujung. Dan ketika Hang Lem menyusun siasatnya dan satu demi satu mulai membuka rencananya pada panglima itu maka San Chiang Kun terbelalak karena pemuda ini bercita-cita untuk menjadi orang nomor satu di Tiongkok, menjadi kepala negara, Kaisar. Aku harus menghimpun pasukan lebih banyak. Satu demi satu kita tundukkan panglima-panglima di tapal batas dan menyuruh mereka bergabung. Kalau mereka menolak kita bunuh, kalau mereka menerima kita ampuni dan beri kedudukan yang pantas. Siapa panglima di sebelah tapal batas wilayahmu, Chiang Kun? Panglima Cong. Bagus, berapa jumlah pasukannya seribu pula, sama dengan yang di sini. Aha, kalau begitu mudah. Gabungan pasukan kita sudah berjumlah seribu lima ratus orang. Berarti kita lebih kuat. Berikan surat perintah pada panglima itu agar dia bergabung dan membantu kita. San Chiang Kun menggigil. Bagai boneka tak berfernyawa saja dia membuat surat untuk rekannya itu, menyuruh Cong Chiang Kun, panglima Cong, menyerah dan tunduk, bahwa dia akan diserang kalau tak mau. Surat yang tentu saja membuat panglima itu terbeliak dan Cong Chiang Kun gusar. Panglima yang memimpin di sebelah tapal batas wilayah timur itu mencak-mencak, San Chiang Kun dimaki dan mendapat sumpah serapah. Kegegeran mulai mengamuk di sini, terang panglima itu menolak dan menyuruh balik utusan, bahkan memberi surat balasan agar San Chiang Kun rekannya itu tidak gila-gilaan. Dengan berang dan tidak tahu duduk persoalannya panglima ini mencaci habis-habisan temannya itu, dan ketika ancaman. Tak digubris dan Cong Chiang Kun malah menantang maka seperti yang sudah diatur pasukan panglima itu diserbu dan digempur, Hong Lem dan Bong Kiat membabati pasukan panglima itu dibantu pasukannya. Tentu saja Cong Chiang Kun terbelalak dan kaget, baru panglima ini tahu bahwa ada campur tangan dibalik semuanya itu, campur tangan pemuda asing, Hong Lem si pemuda Tibet, dan tentu saja diatau kelihayan pemuda itu, mengenal siapa pemuda ini. Putera Hang Beng lama yang sakti. Dan ketika pemuda itu muncul dan tak ada seorang pun yang dapat menandingi pemuda itu maka seperti yang sudah diduga pasukan Cong Chiang Kun dikalahkan dan ditawan. Cong Chiang Kun sendiri ditangkap, dibujuk tapi tak mau tunduk. Dan karena Hong Lem tak mau banyak bicara lagi dan terhadap orang-orang macam begini dia bersikap telengas dan kejam maka panglima itu dibunuh dan mayatnya dilempar ke sungai, Kepalanya dipenggal dan digantung di sebuah tempat terbuka. Nah, siapa tak tunduk padaku akan mengalami nasib sama seperti panglima Cong ini. Siapa di antara kalian yang mau melawan lagi? Anak buah panglima itu gentar. 300 di antara mereka tewas, 200 yang lain luka-luka. Ini berarti 1 banding 3 dengan pihak musuh, tentu saja mereka tak berkutik dan menyerah. Hong Lem menerima dan mengampuni mereka. Sisa pasukan musuh digabung dengan pasukannya, San Chiang Kun tetap memimpin tapi sesungguhnya pemuda Tibet itulah yang mengatur di balik layar. Apa yang dikeluarkan San Chiang Kun sesungguhnya perintah dari Hong Lem ini? Dan karena serbuan pertama itu berhasil dan Cong Chiang Kun dibunuh maka Hong Lem melanjutkan ekspedisinya lebih ke timur lagi. Siapa berikutnya, Senin Chiang Kun? Nah, utus orang ke sana dan suruh di atak luk. San Chiang Kun mengangguk. Sama seperti yang sudah dilakukannya terhadap Cong Chiang Kun. Dia pun menyuruh rekannya itu menyerah. Senin Chiang Kun atau panglima Senin diminta bergabung untuk menyerang kota raja. Satu demi satu panglima-panglima di tapal batas itu akan dibabat, Senin Chiang Kun melawan dan kembali digempur. Dan ketika panglima itu dibunuh pula dan sisa pasukannya digabung dengan pasukan Hong Lem maka tak pelak lagi. Pasukan pemuda ini menjadi besar dan kian besar, terus maju dan membuat kekacauan-kekacauan di tapal batas. Membuat panglima-panglima lain pucat gentar. Nama pemuda itu mulai didengar dan tentu saja mereka kaget. Hong Lem memang bukan pemuda sembarangan. Dan ketika sebentar kemudian Hong Lem sudah menundukkan lima panglima di wilayah perbatasan ini dan pasukannya sudah menjadi lima ribu orang Maka kedudukan pemuda itu menjadi kuat dan dua panglima musuh menyerah, Liao Chiang Kun dan Hien Chiang Kun. Kita terus maju, labrak musuh di depan. Siapa di sana Ye Chiang Kun, Kong Chu, Yu Ming. Baik, suruh dia menyerah atau kita gempur. San Chiang Kun lagi-lagi mengangguk. Dia melihat pemuda ini benar-benar berbahaya, lima panglima sudah ditundukan dan tiga di antaranya dibunuh. Semua dipenggal dan kepalanya dipancung di lapangan terbuka. Kekejaman pemuda itu membuat mengkirik semua orang, kini Yiming atau Ye Chiang Kun menjadi sasaran berikut. Tapi ketika panglima itu menolak dan Hong Lem menyerbu ternyata Hu Taijin muncul dan pasukan pemuda ini ketemu batunya. Hari itu lima ribu orang menyerbu wilayah perbatasan Ye Chiang Kun. Hong Lem dan Bong Kiat kebetulan tak ikut, mereka berada di barisan belakang bersenang-senang, minum arak, juga mempermainkan wanita karena dalam peperangan itu mereka merampas anak istri perwira musuh. Hong Lem merasa cukup karena pasukannya yang besar tentu dapat menundukan musuh yang lebih kecil. Tapi ketika pasukannya kembali dan sore itu mereka babak belur dengan keringat bercucuran maka pemuda ini mendapat laporan mengejutkan. Ye Chiang Kun dibantu orang kuat. Kami gagal, semua pasukan terpaksa, ditarik mundur dan tak dapat maju. Hong Lem mencelat. Siapa orang kuat itu? Kalian tak dapat maju? Maaf, kami telah berusaha, Kong Chu. Tapi orang ini betul-betul lihai dan tidak kami sangka. Kami kalah. Goblok. Kalian tak becus. Siapa orang itu Hu Taijin, Menteri Hu Kang? Apa Hong Lem terkesiap? Hu Taijin. Menteri pertahanan itu ya, dialah, Kong Chu. Kami dipukul mundur dan Kong Chu ditantang. Hong Lem tiba-tiba tertegun. Dia tak menyangka Menteri itu datang di medan perang, seorang Menteri Sakti yang kepandainya setingkat dengan ayahnya. Hong Lem terkejut dan segera mendengar laporan berikutnya. Betapa Menteri itu mengobrak abrik mereka dan seratus lawan satu pun Menteri itu tetap tangguh. Hong Lem percaya ini karena dia tahu kepandain Menteri itu, memang hebat dan sakti. Dan ketika San Chiang Kun menyelesaikan laporannya dan gemetar menggigil di depannya panglima ini tampak pucat. Kong Chu, tak ada di antara kita yang dapat menandingi Hu Taijin. Kaulah satu-satunya orang yang dicari. Hu Taijin menghendaki besok bertemu denganmu. Hektometer siapa bilang aku ada di sini? Semua orang tahu, Kong Chu. Hu Taijin telah menyelidik dan kini menyuruhmu keluar. Keparat, kalian bodoh dan Hong Lem yang termangu mendengar itu lalu memandang temannya. Bong Kiat, bagaimana pendapatmu? Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja menghadapi Menteri itu, Hong Lem. Besok kita keluar dan keroyok. Dia. Tapi di Alihai, kita barangkali tak akan menang. Kalau begitu panggil ayahmu, suruh menghadapi Menteri ini. Hektometer, ayah dalam kurungan Hong Sin Supek, Bong Kiat. Mana bisa memanggilnya? Aku bingung, ini persoalan serius Hong Lem termenung. Teringat ayahnya yang dipenjara Hong Sin lama dan terbelalak memikirkan persoalan itu. Ini benar-benar tak diduga, munculnya Menteri itu bagi Hong Lem terlalu cepat. Sebab, menurut perhitungannya Hu Tai Jin akan muncul setelah 10 panglima di tapal batas dirobohkan, pasukannya ditawan dan digabung dengan pasukan mereka. Kedudukannya sudah hamat kuat saat itu tak taunya Menteri ini datang ketika dia baru mengalihkan separoh dari jumlah panglima di perbatasan. Dan ketika Hong Lem termenung dan melepas perempuan cantik yang tadi diremas-remasnya maka Bong Kiat menyeringai dan mendesis. Bagaimana, Hong Lem? Apa yang mau kau lakukan tentu saja menyerang, tapi Menteri Sialan itu muncul. Lalu apa tindakan kita? Kalau ayahmu tak dapat dipanggil sebaiknya malam ini kita rundingkan baik-baik. Jangan sampai usaha yang sudah setengah jalan ini kandas. Tentu, biarkan aku berpikir, Bong Kiat. Suruh orang-orang tolol ini menyingkir Hong Lem mengebut, gemas pada San Chiang Kun dan kawan-kawannya itu dan San Chiang Kun mundur. Malam itu Hong Lem tepekur, dia teringat ayahnya, maju mundur dan ragu-ragu melihat hadirnya Hu Tai Jin. Menteri ini hebat, dia harus hati-hati. Sayang ayahnya dihukum, juga buta. Supeknya Hong Sin lama itulah yang menangkap payahnya, bakal, sengketa cupu naga. Hong Lem bingung, juga geram. Dan ketika malam itu dia berpikir sendirian dan belum tahu apa yang mau diperbuat. Maka di tempat lain, di belakang markas terjadi kasak kusuk tiga panglima tinggi yang sebenarnya gentar menghadapi Hong Lem. Ini kesempatan bagus, Hu Tai Jin dapat menolong kita. Bagaimana pendapatmu, San Chiang Kun? Hektometer, aku ragu-ragu, rekan Tiau. Pemuda itu hebat dan kita harus berhati-hati. Bagaimana kiranya pendapat rekan Hien? Aku bingung, tapi selekasnya kita harus melepaskan diri dari cengkeraman pemuda iblis itu. Benar, dan bagaimana kiranya? Akal apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kalau kita kirim utusan? Kita undang Hu Tai Jin diam-diam kesini. Kita bekuk pemuda itu dan hindarkan pertumpahan darah Tiau Chiang Kun. Panglima Tiau yang tinggi besar berbisik. Mereka bertiga saling berbincang-bincang membicarakan Hong Lem, tentu saja dengan amat hati-hati dan San Chiang Kun memasang pembantu-pembantu yang terpercaya untuk menjaga sekitar tempat itu. Mereka merasa aman dan kini saling bertukar pikiran. Betapapun tak enak bagi mereka rencana pemberontakan itu. Hu Tai Jin harus diberitahu agar kedudukan mereka dimengerti. Kini Tiau Chiang Kun mengajukan usul untuk mengirim seseorang ke tempat Menteri Hu Kang. Kalau perlu membawa Menteri itu masuk, agaknya mereka dapat melakukan ini karena sebagian besar pasukan adalah pasukan mereka bertiga. Pasukan Hang Lem sendiri kecil karena tak lebih dari 500 jumlahnya. Mereka kasak kusuk dan berbisik-bisik. Rencana itu ingin mereka matangkan karena kedatangan Hu Tai Jin dapat membawa bahaya bagi mereka, itu alamat tak baik. Mereka harus secepatnya memberitahu apa yang terjadi bahwa sebenarnya mereka ditekan. Pemuda Tibet itu jahat. Dan ketika Tiau Chiang Kun menyodorkan pendapatnya dan San Chiang Kun serta Hien Chiang Kun saling pandang maka dua panglima ini mengangguk. Tampaknya itu jalan paling baik. Tapi siapa yang akan diutus? Siapa yang akan pergi? Barangkali Tiong Ho mau, San Chiang Kun menoleh pada pembantunya, meminta pendapat. Bagaimana pendapatmu, Tiong Ho? Ah, laki-laki ini pucat, teringat kematian Kapten Kue. Tak adakah yang lain saja, Chiang Kun? Aku takut, dulu rekan Kue dan penggagal. Hektometer, benar. Lalu bagaimana ini? Kalau begitu biar jincat yang pergi. Pembantuku itu tentu mau Tiau Chiang Kun akhirnya menoleh ke seorang pembantunya yang dipercaya yang menjaga di pintu masuk, menggapai. Kau mau melakukan tugas mulia ini, jincat? Menemui Hu Tai Jain dan membawanya masuk ke sini? Hamba sanggup, pengawal itu bersinar-sinar. Tapi bagaimana keluar dari tempat ini, Chiang Kun? Di luar yang berjaga adalah pasukan pemuda Tibet itu. Aku tentu ketahuan. Hektometer, susah Tiau Chiang Kun geram, teringat pasukan Tibet, yang berjaga-jaga, yang seolah melindungi tapi sebenarnya mengurung mereka, di luar pasukan yang ada. Ini memang repot, San Chiang Kun. Lalu bagaimana? Dibutuhkan keberanian dan kenekatan, Hien Chiang Kun tiba-tiba bangkit berdiri, tinjunya terkepal. Kalau jincat tak dapat melakukan itu. Biar aku yang coba-coba. Ah, Panglima San dan Panglima Tiau kaget. Itu berbahaya, Hien Chiang Kun. Kau sewaktu-waktu dapat dicari dan harus ada di tempat. Kalau kau tak ada dan pemuda itu curiga tentu kita semua bakal celaka. Lalu bagaimana? Apakah kita diam saja? Ya, bagaimana San Chiang Kun akhirnya saling pandang dengan Tiau Chiang Kun? Apakah kita diam saja? Tidak, kita harus melakukan sesuatu. Hien Chiang Kun. Tapi jangan kau yang pergi. Kita semua bisa dibunuh dan terlalu berbahaya. Sebaiknya ah, ingat aku. Ahem saja yang pergi, si tukang rumput itu, si pemberi makan kuda. Dia lebih bebas bergerak dan tak mungkin dicurigai. Dan San Chiang Kun yang bertepuk tangan memandang rekan-rekannya lalu tertawa dan membuat dua temannya tertegun, teringat dan tiba-tiba tersenyum. Mereka ingat anak muda itu. Ahem, si pemberi makan kuda, satu dari sekian banyak si pencari rumput yang ada di tempat itu. Dan ketika Tiau Chiang Kun mengangguk dan Hien Chiang Kun juga setuju maka Ahem dipanggil dan malam itu juga disuruh mengantar surat. Tiga panglima ini membuat surat rahasia yang ditanda tangani bersama, mereka menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan Ahem menerima. Tukang rumput itu memang bebas berkeliaran karena tugasnya, tak ada pasukan Tibet yang curiga. Dan, begitu pemuda itu menerima dan pergi melaksanakan tugasnya maka di pihak lain Hang Lem sudah menemukan sesuatu untuk menghadapi Menteri Hukeng. Tanda bintang. Kita tinggalkan sejenak kekacauan di tapal batas ini, kita tengok Kyoklan. Saat itu, seperti kita ketahui Kyoklan meninggalkan Bun Hwee dengan marah. Gadis ini tak mau Bun Hwee menemui Mei Hong. Kalau Bun Hwee mencintainya pemuda itu harus ikut kehendaknya, berdua dengannya. Jadi tak perlu segala macam menemui Mei Hong, mengajak gadis itu selama enam bulan hanya alasan komunikasi. Bah, sebal dia mendengar keinginan Bun Hwee itu. Komunikasi apa? Macam-macam saja. Bun Hwee beralasan itu hanya agar dapat berduaan dengan gadis cantik, sengit gadis itu. Dan karena dia marah dan gusar mendengar keinginan Bun Hwee maka Kyoklan meninggalkan pemuda itu dan untuk kedua kalinya menguji Bun Hwee, apakah pemuda itu mengejarnya, atau tidak. Tentu saja di dalam hati dia mengharap Bun Hwee mengejar, betapapun ia tak sanggup berlama-lama menjauhi Bun Hwee. Pemuda itu betul-betul dicintanya. Yang sekawanan perampok, belasan orang jumlahnya, ketika ia melewati hutan. Hei, berhenti Kyoklan terkejut. Siapa kau dan kenapa berjalan sambil menangis? Wah, cantik. Haha, kau berhentilah, Nona. Hapus air matamu itu dan jangan sedih di tempat ini. Barangkali kau baru kematian orang tua, atau kekasihmu barangkali baru menghilang. Haha, tak apa, Nona. Ada Hek Hwee di sini. Aku akan melindungi dan memberimu kehidupan enak. Siapa kau dan mau kemana? Kyoklan sudah ditanya seorang laki-laki yang nerocos bicara, maju dan tertawa-tawa dengan baju bagian atasnya dibuka, tegap dan sombong. Tujuh belas orang tahu-tahu sudah mengepung gadis ini. Hek Hwee, pemimpinnya sudah maju bertanya, tangannya langsung bergerak dan meraih pundak Kyoklan. Kontan gadis ini mendelik dan marah. Dan begitu orang mendekat dan mau menjamah lebih jauh tiba-tiba Kyoklan membentak dan menggerakkan dua jarinya, menusuk pundak laki-laki itu. Enyahlah cus. Hek Hwee berteriak. Daging pundaknya tertusuk, langsung mengepul dan terbakar. Laki-laki itu kaget dan menjerit. Dan ketika dia bergulingan melompat bangun dan teman-temannya yang lain terbelalak berseru keras maka Hek Hwee seng pemimpin itu beringas dan mencabut gegolok, mendesis menahan sakit dan melihat pundaknya yang tertusuk tembus. Jahanam kiranya kau siluman wanita. Heh, gadis keparat. Kau telah menyerang Hek Hwee dan hukumannya mati. Menyerahlah atau kau kucincang sebelum mampus. Kyoklan mendengus, bersinar-sinar. Kalian mencari penyakit katanya tanpa menghiraukan pertanyaan. Siapa yang mau maju? Belasan perampok itu gempar. Selamanya baru kali ini mereka menghadapi korban yang malah mengancam, pimpinan mereka tak digubris dan metu yang bersinar-sinar itu memandangi mereka, dingin dan menusuk dan beberapa di antaranya gentar. Metu yang bening tapi berapi-api itu memancarkan cahaya membunuh, bergidik mereka. Tapi karena jumlah mereka banyak dan Hek Hwee juga mengacungkan goloknya maka mereka marah dan membentak. Hek Tuako, gadis ini perlu dihajar. Jangan dibunuh sebelum dipermainkan ya, kita permainkan dia beramai-ramai Tuako. Baru setelah itu dibunuh dan ambil gelangnya itu. Wah, dia mengenakan gelang berharga. Kyoklan bersikap dingin. Teriakan ramai di antara orang-orang itu tak dibalasnya, dia hanya menatap mereka satu persatu, sinar matanya cukup membuat orang mengkirik, bola metu itu seperti api. Dan ketika Hek Hwee menggeram dan menyuruh anak buahnya mencabut senjata sekonyong-konyong perampok ini menerjang dan mengayun goloknya. Mampus kau. Kyoklan tidak mengelak. Sekarang kemarahannya kian meledak, laki-laki ini berani menyerangnya. Maka begitu golok diayun dan langsung menebas lehernya tiba-tiba Kyoklan mengeluarkan jengekan dan mengangkat lengannya. Krak golok itu patah ditangkis, langsung menjadi dua potong dan Hek Hwee kaget. Laki-laki ini tertegun dan bengong. Dia seakan tak percaya bahwa tangan yang begitu halus dan lunak mampu menangkis goloknya, senjata tajam yang mampu membacok apa saja seperti perkedel. Terkejut dia. Tapi begitu dia bengong dan menjublak di tempat sekonyong-konyong Kyoklan melangkah satu tindak dan dengan kecepatan yang luar biasa ganti tangannya diayun dan menabas leher laki-laki kepala rampok ini. Aunggah! Jeritan ngeri terdengar di situ. Kepala rampok itu tau-tau roboh, kepalanya putus dan darah menyemprot bagai pancuran. Kaget dan gemparlah anak buahnya yang lain. Dan ketika mereka tersenta dan mundur dengan muka pucat tau-tau Kyoklan berkelebat dan, satu demi satu mendapat tamparan maut yang diiringi pekik dan terjungkalnya tubuh-tubuh yang sudah tidak bernyawa lagi. Plak-plak-plak! Bagai laron di serbu api enam belas perampok itu roboh bergelimpangan. Mereka tumpang tindih tak keruan. Ada yang menangkis tapi senjata pun menjelat, tamparan gadis itu tetap mengenai dirinya dan mereka pun terbanting. Dan ketika pekik terakhir hilang dari tempat itu dan Kyoklan berdiri di tengah-tengah maka tujuh belas mayat bergelimpangan tak keruan di seputar dirinya. Ganas, keji sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar, seorang wanita muncul dan Kyoklan menoleh. Seorang Nikow tahu-tahu ada di situ, Kyoklan tertegun. Dan ketika Nikow itu memejamkan metu dan menyebut nama Buddha. Maka Nikow ini ngeri memandang Kyoklan yang tampak begitu ganas. Omi Tohut, siapa kau, Nona? Kenapa membunuh-bunuhi mereka ini tanpa ampun sama sekali? Tak adakah belas asih di hatimu? Hektometer, kau siapa, Sutai? Ada apa mencampur ini? Omi Tohut, Pini, aku, Lian Ingnikow, pengelana yang kebetulan lewat di sini. Kau siapakah, Nona? Dapatkah memberitahu namamu pada Pini? Aku Kyoklan, diganggu kawanan perampok ini dan menghabisi mereka. Mereka kurang ajar, pantas dibunuh dan kalau perlu semua laki-laki busuk pun dibasmi. Omi Tohut, kau telengas. Api kebercian dan dendam tak sehat merasuk dirimu lalu membungkuk menghela nafas Nikow ini berkata, Nona, iblis menguasai hatimu. Tekan itu dan sadarlah. Pini melihat kau akan semakin menggila dan tersesat. Marilah ikut Pini dan kusmiuhkan jiwamu yang sedang sakit. Apa, aku sakit jiwa? Kau mengatakan aku gila? Hektometer, orang yang melakukan sesuatu dengan tak normal lagi berarti sakit jiwa, Nona. Kau kehilangan kontrol diri dan kejernihan batin. Marilah, ikut Pini dan kusmiuhkan jiwamu. Keparat Kyoklan naik darah lagi. Kau memaki orang seenak perutmu sendiri, Nikow busuk. Kalau begitu kau pun mampuslah siut Kyoklan bergerak. Tangan menampar dan pukulan maut pun menuju kepala Nikow itu. Kyoklan gampang marah dan tersinggung di saat seperti ini. Kekecewaannya terhadap Bun Hwi adalah sumber dari semuanya itu. Tapi Lian Ing Nikow yang mendesah mundur satu tindak tiba-tiba sudah menghindar dan tamparan pun luput, mengenai angin kosong dan Kyoklan terkejut, menyerang lagi. Tapi Nikow ini pun berkelit. Kira berkelitnya begitu mudah hingga Kyoklan terbelalak. Orang berkelit sementara mulut tersenyum. Dan karena pukulannya lagi-lagi luput dan senyum itu bagi Kyoklan dianggap senyum mengejek maka Kyoklan tiba-tiba membentak dan menerjang maju. Nikow Jahanam, kau kiranya berkepandayan juga. Baiklah, coba kelit yang ini dan lihat apakah kau mampus dan Kyoklan yang berkelebat cepat menusuk dengan jurus sing yang didapat dari cupu naga tiba-tiba membuat Nikow itu terkejut karena sebuah jurus ini sudah bergerak begitu cepatnya membentuk 18 serangan yang bertubi-tubi dan amat gencar mengurung dirinya, menusuk dan mengait seakan jari Kyoklan adalah jari seekor elang sakti. Kagetlah Nikow ini, terang tak dapat dia mengelit atau menghindar lagi. Maka begitu 18 serangan sudah menyergapnya begitu gencar dan seluruh jalan keluar sudah ditutup jurus sakti ini maka Nikow itu memekik dan menangkis. Ilmu sakti warisan Pek Insiansu. Airh, plak-plak Kyoklan terkejut, tertolak dan sudah terhuyung sementara lawan tergetar berseru tertahan di sana. Nikow itu pucat, dia berhasil membuyarkan serangan lawan dengan tangkisannya tadi, ujung jubahnya meledak dan Kyoklan tertegun. Dan ketika gadis itu terhuyung sementara Nikow itu juga tergetar maka Nikow ini terbelalak memandangnya, muka berubah dan tampak terheran-heran. Airh, kau memiliki ilmu silat Pek Insiansu, nona? Siapa kau sebenarnya? Dari mana kau dapatkan jurus sing itu? Kyoklan melenggong. Kau tahu. Tentu saja, itu jurus sing yang sakti, nona. Dan kau pun tentu memiliki lanjutannya, jurus yan. Bukankah begitu? Kyoklan terkejut. Benar, kalau begitu. Kalau begitu kau pewaris Pek Insiansu. Kalau begitu kau tak boleh bersikap telengas. Hayo, tunjukkan pada pini semua ilmu silat yang kau dapat dari kakek dewa itu dan lian ing Nikow yang tiba-tiba bergerak dan sudah menyerang Kyoklan mendadak cemas mukanya dan tampas gelisah, kembali membuat Kyoklan terkejut karena Nikow itu melancarkan pukulannya yang aneh, ujung lengan baju yang digulung, panjang dan keras mirip sebatang tongkat, atau toya pendek. Dan ketika ujung baju yang sudah berubah keras ini mengeluarkan suara mencuit dan Kyoklan terkesiap maka gadis itu menangkis dan menggerakkan jarinya lagi. Plak! Kyoklan lagi-lagi terpental. Untuk kedua kalinya ia merasa kalah beradu tenaga dengan Nikow ini. Lian ing Nikow memiliki sinkang yang membuat lengannya panas, Kyoklan terbelalak tapi mulai marah. Dan ketika Nikow itu berkelebat kembali dan menyerang serta menyuruh dia mengeluarkan ilmu silatnya dari petinsian Sumaka Kyoklan melengking dan mengeluarkan jurus-jurus saktinya itu, Sing dan Sien karena hanya itulah yang diwarisinya. Dua buah jurus di mana masing-masing jurus memiliki delapan belas gerakan, setiap gerakan merupakan serangan maut karena jari-jari Kyoklan mencicip dan mengeluarkan sinar putih. Jari-jari ini mengandung tenaga sinkang hebat sekali, biasanya orang lain tak mungkin sanggup menghadapi, hanya orang-orang tertentu sajalah yang mampu menghadapi itu, Menteri Hukeng umpamanya atau Hang Beng Lama. Dan ketika Kyoklan menangkis dan gerakan demi gerakan mulai keluarkan untuk menghadapi serta membalas serangan-serangan Nikow itu maka tangkisan demi tangkisan menggetarkan tempat itu sementara Kyoklan berkali-kali terhuyung dan terdorong. Aih, benar. Ini Sing dan Sien. Ayo keluarkan yang lain lagi yang kau punya. Kyoklan merah padam. Nikow itu tahu semua jurus-jurusnya, mana gerakan dari jurus Sien dan mana pula gerakan dari jurus Sing. Dengan mudah dan tepat dia mematahkan serangan gadis itu, mendesak dan menekan dan baru pertama kali ini Kyoklan menghadapi lawan begitu lihai setelah Hang Beng Lama, setelah dia mewarisi jurus dari Cupunaga, jurus-jurus yang mengandung gerakan-gerakan luar biasa tapi yang selalu dapat dipatahkan Nikow itu. Dan ketika Nikow itu terus bertanya mana jurus-jurus lainnya dan menyebut nama-nama jurus yang tidak diketahui Kyoklan akhirnya gadis ini melengking berseru marah, keringat sudah bercucuran membasai seluruh tubuhnya. Nikow bau, aku tak tahu lagi apa yang kau maksud. Tapi kalau ingin kepandaianku yang lain baiklah, lihat ini, Sing dan Kyoklan yang mencabut pedang membuang jurus-jurus yang sudah dikenal dengan jurus-jurus ilmu pedang lalu mengeluarkan kepandaian lamanya dari mendiang gurunya Tian San Kyokli, ilmu pedang yang dinamakan Hang Lui Kiam Sud, ilmu pedang angin ribut, membentak dan menyerang Nikow itu dengan tusukan dan tikaman. Dan juga babatan dan bacokan. Pedangnya bergulung-gulung bagai angin ribut, Nikow itu terbelalak. Dan berseru heran. Dan ketika Kyoklan mengganti ilmu silatnya dengan pedang yang berkelebatan naik turun mendadak Nikow ini tersenyum dan tertawa lembut. Airh, ini Hang Lui Kiam Sud. Kiranya kau murid mendiang Tian San Kyokli. Kering plak Nikow itu menangkis, jarinya bergerak dan kukunya menyentil pedang. Dengan lebih mudah lagi dia menghadapi ilmu pedang ini. Kyoklan mati kutu dan terbelalak. Dan ketika Nikow itu tertawa dan menangkap serta menjepit pedangnya tiba-tiba lawan berseru keras menggetarkan dua jari. Lepas. Kyoklan tak tahan. Arus tenaga panas tiba-tiba menjalar dari pedangnya ke lengan begitu panas hingga Kyoklan merasa terbakar. Tentu saja dia kaget. Dan ketika dia mengeluh dan tangan pun mengendor mencekal pedang tiba-tiba Nikow itu menarik dan pedang pun lepas dari tangannya, dibuang. Oha Kyoklan tiba-tiba mengguguk, menubruk Nikow itu. Kau bunuhlah aku, Nikow siluman. Atau kita mengadu jiwa Kyoklan menjerit, marah dan putus asa tapi Nikow itu menjetikan jarinya. Sebuah totokan mendahului gerakan gadis ini, Kyoklan tertahan dan segera roboh. Dan ketika Kyoklan terbelalak dan menangis terseduh-seduh maka Nikow itu menepuk pundaknya berseru lembut. Anak baik, kenapa kau begini telengas? Ilmu silatmu bagus, kepandainmu cukup. Tapi tak boleh kau berwatak ganas dengan begitu mudah membunuh-bunuhi orang. Ayo bangun dan ikut pini, kau kiranya hanya memiliki dua jurus saja dari Perkinsiansu dan Lian Ing Nikow yang membebaskan totokan dengan usapan lembut di bawah ketiak lalu memapah bangun gadis itu, memeluk dan Kyoklan segera tahu bahwa seorang sakti ada di depannya. Dia tak mungkin melawan Nikow ini. Dan ketika Nikow itu memeluknya lemah lembut dan berkata begitu halus tiba-tiba semua kekesalan Kyoklan tertumpah di sini dan ia pun mengguguk di pelukan Nikow itu. Sutai, kau siapakah sebenarnya? Bagaimana tahu semua ilmu silatku? Aku. Aku sedang menderita, sutai. Aku sedang mengalami tekanan batin. Aku kecewa. Hektometer, pini telah melihat itu. Kau sebenarnya berwatak berbaik, tapi keras. Dan kekerasanmu ini yang merubah dirimu seperti ini begitu sebuah tekanan datang. Ayo kita kubur dulu mayat-mayat itu. Bantu pini, Nikow itu melepas pelukan, menekan ubun-ubun Kyoklan dengan satu pijitan lembut. Kyoklan merasa sesuatu yang nikmat dan segar menembus jalan darah di kepalanya, Nikow itu tersenyum dan sudah menghampiri mayat-mayat ini. Dan ketika tangannya bergerak dan pedang di tangan menusuk dan mencongkel maka Nikow ini sudah membuat lubang dan siap mengubur 17 mayat itu. Ah, biar kulakukan, Kyoklan baru buru meminta pedang itu, pedangnya yang dirampas Nikow ini, tersedak dan cepat membantu dan tak lama kemudian sebuah lubang sudah selesai di depan mereka. Lian ing Nikow menghela nafas dan sering menunjukkan kengerian batin. Mayat perampok-perampok ini ada yang tak keruan, beberapa di antaranya ada yang tidak berkepala lagi. Dan ketika Nikow itu berkemak kemik dan satu demi satu memasukkan mayat-mayat itu ke lubang yang mereka buat. Maka Kyoklan sudah menyelesaikan pekerjaannya membantu Nikow ini, menutup lubang dan sebuah gundukan besar membukit di situ. Omi Tohut, semoga Buddha menerangi jalan mereka, Nikow itu menutup doanya, menghela nafas dan kini mengajak Kyoklan duduk. Apa yang mereka lakukan itu dikerjakan tanpa banyak suara. Kyoklan gemetar dan menangis. Dan ketika mereka duduk berhadapan dan Nikow itu memegang lengannya segera gadis ini ditanya, Anak baik, kau dapat menceritakan tekanan batinmu kepada pini. Kyoklan ragu. Katakan, kalau kau rasa itu dapat mengurangi keteganganmu. Tapi kalau kau tak suka pini juga tak ingin memaksa. Tidak, Kyoklan akhirnya menggigit bibir. Aku percaya padamu, Sutai. Tapi, tapi, ah, siapa dapat menolong aku? Hidupku sudah hancur, harapanku musnah. Hektometer, tak ada hidup yang hancur atau harapan yang musnah, anak baik. Asal itu benar dan tak melanggar hukum alam maka semua pun dapat diperoleh. Katakan, apa yang membuatmu begini berduka dan kenapa kau begitu kejam? Aku ingin mengetahui dulu siapa Sutai ini. Bagaimana kau dapat mengetahui ilmu silaku dan memiliki kepandaian begitu tinggi? Ah, aku lian ingnikau, anak baik. Sudah ku beritahukan tadi. Benar, tapi aku hanya mengenal namamu, Sutai. Bukan siapa sebenarnya pribadimu yang lain. Baiklah, pini pengelana jalanan. Pini adalah murid dari guru ini yang menjadi sahabat Perkinsiansu. Sutai sahabat Perkinsiansu guru pini, Nona. Tanda petik. Ah, panggil aku Kyoklan, Sutai. Namaku Kyoklan. Baiklah, nikau itu tersenyum. Pini bukan sahabat kakek dewa itu, anak baik, melainkan guru pini lah yang menjadi sahabat Perkinsiansu. Tapi Sutai mengetahui ilmu silat kakek itu. Sutai rupanya juga mahir jurus-jurus Sing dan Sian. Kau salah, pini tidak mempelajari ilmu silat itu, pini bukan murid Perkinsiansu. Kalau pini mengetahui gerak atau teori ilmu silat ini maka itu benar. Pini tahu karena guru pini lah yang memberitahunya, dan guru pini tahu karena memang sahabat kakek dewa itu. Nah, kau paham? Dan kau sendiri, dari mana mendapatkan dua jurus sakti itu? Dan kenapa hanya dua jurus ini saja? Mana yang lain-lain? Ilmu silat tendangan umpamanya, jurus-jurus kaki yang amat berbahaya dan tak kalah dengan jurus-jurus tangan yang kau punyai itu.